Hai apakah emas di PCB HP RAM dan motherboard ada pengen tahu hasilnya guys simak terus video ini hai hai Halo guys, jumpa lagi di channel Dinartalk. Bagaimana kabar semuanya guys? Alhamdulillah baik-baik semua ya. Kali ini channel Dinartalk akan memproses PCB-PCB dari motherboard. Seperti ini guys, dari motherboard. Terus dari PCB-PCB RAM ini guys, ini RAM, RAM, motherboard RAM ya. Ini ada sekitar yang motherboardnya ada sekitar 15, yang RAMnya ada sekitar 20W, jadi ada sekitar 35. Dan ini akan kita bakar, ditunggu, dan nanti akan kita lebur. Kita akan mengetahui apakah PCB-PCB motherboard ini dan RAM ini ada emasnya tidak guys. Maksudnya emasnya banyak atau tidak. Oke guys, tidak usah panjang lebar. Kalau Anda menyukai video dari Dinartalk ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang ada di samping ini guys. Dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dinartalk ini guys. Selamat menonton guys. Oke guys, inilah liputan langsung dari channel Dinartalk yang akan membakar PCB-PCB motherboard dan RAM sejumlah 35 biji. Dan saya akan membakarnya di luar ruangan. Ayo ikuti terus guys. Intro Very guys, tunggu sudah saya siapkan. Dan PCB-PCB dari motherboard dan RAM-RAM bisa Anda lihat itu guys. Sudah saya masukkan ke tunggu pembakaran ini guys. Pembakaran saya ada dua. Yang pertama, yang pertama di tunggu tempat ember stainless steel yang besar. Dan yang kedua di tanah guys. Dan ini bisa Anda lihat hasil dari logam-logam PCB-PCB dari motherboard dan juga dari RAM-RAM ini guys. Ya inilah guys, hasilnya nanti setelah ini saya akan tumbuk, saya haluskan. Setelah itu saya dulang, setelah saya dulang hasil logam-logamnya yang sudah kelihatan, saya keringkan dan saya bakar di kowi guys. Ayo ikuti terus guys. Terima kasih sudah menonton! Bisa Anda lihat di liputan langsung di channel Dinar Talk ini guys. Inilah hasil dari pembakaran tunggu logam-logamnya guys. Masih saya lihat-lihat logam-logamnya. Ternyata logam-logamnya banyak sekali guys. Tapi apakah logam-logam ini banyak emasnya atau tidak? Nanti akan saya proses guys. Maka ikuti terus video ini. Ya ini guys, setelah proses saya tumbuk dan saya dulang. Inilah hasil-hasil logamnya. Dan sudah saya masukkan kowi. Dan sekarang logam-logam tersebut akan saya keringkan dengan api kecil dulu guys. Ya ini guys, bisa Anda lihat di penampakan ini. Ini proses pelokaman masih berlangsung terus. Dan sekarang api sudah saya besarkan dan juga angin juga sudah saya besarkan. Sebentar lagi logam akan nampak itu guys. Dan sudah kelihatan itu logamnya guys. Ini masih saya kumpulkan semua di tengah logam-logamnya ini. Supaya ngumpul di tengah. Setelah itu nanti akan saya kasih anginnya guys. Dan bisa Anda lihat itu guys. Logamnya sudah tampak. Sebentar lagi akan saya ambil guys. Terima kasih telah menonton! 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 Dan juga saya menembakkan angin gas. Untuk mengetahui apakah masih berasap. Kalau masih berasap, berarti masih kotor gas. Harus kita tembak lagi. Tapi kalau sudah tidak berasa putih berarti kotoran-kotoran sudah hilang guys Dan segera ini saya ambil dan akan saya masukkan ke dalam air supaya tidak panas guys Bisa anda lihat di video ini guys ini logam sudah saya masukkan air dan bisa anda lihat Inilah logam dari PCB, PCB, motherboard dan dari RAM, guys Bisa anda lihat di video ini guys inilah logamnya Segera akan saya timbang logam-logam yang saya dapatkan dari pelogaman PCB, PCB, motherboard dan RAM tersebut guys Dan inilah hasil timbangan totalnya masih 221 gram Dan saya tambahin lagi semuanya total 270 gram guys Proses selanjutnya ialah logam-logam tersebut saya cuci kimia Dan saya masukkan ke ember plastik Saya kasih air dan saya kasih AF Setelah itu saya tuangkan asam rintrat sampai berproses gas Dan ini saya menuangkan asam rintrat ke ember plastik ini di luar ruangan guys Biar di dalam ruangan tidak banyak asap Makanya saya cuci kimia ini saya taruh di luar ruangan guys Oke guys, proses cuci kimia Saya tunggu sampai satu hari Dan inilah guys Hasilnya dari cuci kimia tersebut Sebentar lagi akan saya tiriskan guys Dan inilah saya tiriskan Apakah benar-benar ada emasnya atau tidak Atau emasnya banyak atau sedikit Akan bisa Anda lihat Setelah cairan ini saya tiriskan guys Ya ini guys, setelah saya tiriskan Ternyata hasilnya sangat sedikit sekali guys Jadi emasnya yang ada di PCB Motherboard dan RAM itu ternyata sedikit sekali Memang kelihatannya logamnya banyak Tapi kenyataan setelah saya cuci kimia Hasilnya sedikit sekali guys Dan ini tidak akan saya logamkan Karena kalau saya logamkan Nanti pasti akan hilang itu masa guys Jadi indapan ini saya kumpulkan dulu Sampai banyak baru nanti saya logamkan guys Oke guys, kalau menurut Anda video ini Bermanfaat dan menginspirasi untuk Anda Maka jangan lupa tekan tombol pojok kanan Yang berlogo gambar saya Maka jangan lupa tekan tombol pojok kanan